Pemirsa pemimpin masa depan saksikan eksklusif pemancara bersama Bambang Diponegoro terkait situs Megaleticum Gunung Padang sampai habis, agar tidak terjadi gagal informasi. Perlu diketahui, Dokteran Nes Bambang Diponegoro MSG atau yang lebih akrab di Sapa Bambang Dipo adalah fakar pembinaan karakter dan mental manusia, juga praktisi karakter bumi. Jatah plaspek sedikit, pada tahun 1978, Bambang Diponegoro mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk mendalami ilmu filsafat dan agama di Turki. Riset mengenai karakter bumi dan manusia diikuti perwakilan dari 60 negara. Tahun 1985, Bambang Diponegoro kembali menjadi utusan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pertukaran informasi, budaya, filsafat, ke Malaysia, Filipina, dan Brunei. Pada tahun 1990, Bambang Diponegoro mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam riset karakter gas bumi di Setel, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada tahun 1992, Bambang Diponegoro mengadakan beberapa kursus kilat tentang karakter manusia untuk para sarjana fisikologi. Pada masa itu, ilmu tentang karakter manusia sedang sangat populer di kalangan cendikiawan, karena ilmu tersebut mengandung banyak sekali pemahaman tentang makna pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, beberapa kelompok yang beranggotakan para psikolog dan pakar-pakar yang di bidangnya berkaitan dengan sumber daya manusia, juga beberapa LSM, mengajaknya mendirikan birokonsultasi. Fokusnya adalah pembinaan karakter untuk mewejutkan manusia seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasun, dan pada malam hari yang sangat indah ini di Situs Megalitikum Gunung Padang, Cianjur, mengingatkan kita kepada satu peradaban yang masa lampau, yang sangat luar biasa, di mana para leluhur itu sudah membuat satu peninggalan yang bisa kita nikmatin malam hari ini. Kang Arya, sedikit kan? Kebetulan ketemu nih, Kang. Pertempatan buat gendang-gendang simpudangan. Tetap semangat dan juga ingat pesan leluhur, menjadi orang baik itu penting. Terima kasih. Sedikit Pak Bamba, mungkin izin pasang-pasang buat generasi muda. Pertama, untuk generasi muda seluruh Indonesia, mari kita cintai negeri kita, tanah air kita, dan saling menghormati, saling menghargai. Dan yang harus ditanamkan adalah generasi muda itu harus mempunyai satu tatanan, tata kerama, tata laku, tata rasa, yang bisa membuat sopan cantum, hidup berbangsa, dan bertanah yang bersama. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat malam juga. Ini kebetulan sekarang sedang berada di Gunung Padang nih. Saya sedikit ingin bertanya terkait, mungkin kalau ditanya situs megalitikum ini kan, disebutkan di karbon itu 15 ribu tahun yang lampau ya, tapi bisa lebih jauh dari itu ya? Bisa, bisa jadi. Kalau kita lihat dengan situasi alam sekarang ini, apalagi di tengah malam, ini banyak mengandung-mengandung energi-energi yang positif banget. Pas apalagi, itu ada terang bulan. Jadi, suasana situasi ini membuat kita teringat pada para leluhur, yang sudah di zaman kala itu ya, zaman kala itu, zaman yang sangat sensitif dalam suatu kehidupan tentang energi. Kenapa sensitif tuh? Karena itu rasanya kayak ada sesuatu yang masuk energi. Setelah tiba-tiba, bahkan jalan juga ya, itu yang membuat kita kadang-kadang sensitif itu menerima sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Satu tipsnya. Ini, teknologi tuh boleh canggih. Boleh setinggi-tingginya. Tapi namanya budaya, itu harus kita hormatin. Kalau kita kalah dengan kecanggihan teknologi, berarti budaya kita hilang, dan tidak mau satu sama lain saling bisa mengerti tentang suatu kehidupan. Oke, paham-paham. Berarti di saat budaya dikatakan hilang. Nah, cara mengembalikannya itu seperti apa? Seperti sekarang kita nih, jujur ya, saya boleh buka. Saya sudah kenal, sudah tahu, sudah membaca sejarah, bahkan ya di Google banyak, terkait Gunung Padang. Nah, sekarang saya sampai di sini, saya merasa, wah saya ngembali lagi kepada, wah ternyata leluhur ini sangat luar biasa. Bisa membangun sebuah situs yang hari ini menjadi situs. Mungkin zaman dahulu kala itu bukan situs. Bisa terjadi, ini yang namanya peninggalan ya, peninggalan aset para leluhur. Ini bisa dikatakan satu situs dan prasejarah, jikal bakal adanya suatu peradaban lama, nah sekarang kita temukan dalam peradaban baru, yang kita anggap ini kok aneh. Kan itu ya? Ada anehnya dan ungu. Nah, kenapa itu kok dibilang aneh? Kok tiba-tiba ada suatu batu yang bisa berumur ribuan tahun? Bagaimana itu untuk kita memahami itu, kalau kita tidak mau baca sejarah tadi itu? Nah, disinilah leluhur itu perlu kita hormatiin, dan artinya kita membantu memberikan doa-doa supaya leluhur itu bisa diterima di sisi Allah dalam suatu perbuatan yang terbaiknya. Oke, berarti hal dengan kita mengunjungi situs atau peninggalan itu bisa mengembalikan kita lebih memahami dan mencintai budaya lagi. Ya, itu yang kita harapkan untuk generasi muda. Jadi generasi muda cinta tanah air itu harus mau mengakui keberadaan situs itu adalah suatu cikal bakal keberadaan kita di bumi ini. Jadi ada suatu cerita dongeng, pada zaman dulu mungkin ada suatu kehidupan yang kita belum tahu pada waktu itu hidupnya seperti apa. Tapi mereka sudah bisa menciptakan sesuatu keanehan dan keindahan teknologi yang kita anggap sekarang itu aneh. Oke. Ini sangat luar biasa sekali tipsnya dari Pak Bambang. Pak Bambang mungkin satu lagi ya, satu lagi nih, terkait situs. Bahkan situs peninggalan Sunda ini, terutama ya karena kita bahkan Sundanis ini kan seperti yang Pak Bambang sampaikan bahwa Sunda bukan hanya sebuah suku tapi sebuah peradaban. Itu kan hanya ada rentang waktu yang panjang. Mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman. Kenapa sih situs orang Sunda ini, Jawa Barat ini kok seakan-akan terabaikan gitu? Atau menghiang gitu. Nggak hiang, sama seperti leluhur kami. Kayak dihilangkan ya. Kayak dihilangkan ya. Kayak dihilangkan ya. Kayak dihilangkan ya. Gimana itu? Ya. Memang kita kalau bicara tentang situs-situs ini, orang yang bisa mengerti tentang suatu kehidupan, adanya pengakuan-pengakuan kelebihan para leluhur ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita Sundanis tadi tidak mau membangkitkan gairah-gairah generasi muda itu mencintai situs itu. Karena tadi mereka tidak terdidik. Bukan tidak mendidik, tidak terdidik dalam arti mencintai para leluhur tadi itu. Oke. Nah, karena tidak terdidik tadi, mereka jadi seakan-akan ini sesuka anehan. Itu aneh banget. Terus hanya cuma buat wisata, leluhur, bukan ya? Bukan. Ini ada suatu kelebihan-kelebihan lah ya. Kelebihan itu yang dipunyai oleh Ambram. Sedangkan manusia kita harus banyak mau belajar dan mendengar. Bahwasannya keberadaan, keberadaan situs itu adalah ada suatu kehidupan yang pada zaman dulu sudah hidup. Zaman dulu sudah hidup. Zaman dulu ada suatu kehidupan. Oke. Berarti begitu ya. Karena saya sebagai orang Sunda juga agak berpikir sih. Ketika saya berada di, ya saya sebutkan aja ketika saya berangkat ke Borobudu, disitu saya melihat kemegahan leluhur. Dulu buatnya seperti apa sih? Ya, jadi keyakinan-keyakinan pada leluhur itu kepada Tuhan di Mahesha itu sudah beranekaragam lah. Itu yang disebut budaya tadi itu kan. Dengan adanya suatu anekaragam tadi, terus meningkat, 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 ada yang dalam satu tatanan-tatanan kehidupan. Itulah yang saya beragama. Yang harus kita hormatin adalah tata kerama, tata laku, tata rasanya keberadaan kita hidup di bumi ini. Oke, satu pertanyaan. Itu yang hilang. Oke. Semoga itu bisa kembali lagi menurut tayangan-tayangan kita nanti ke depan yang akan lebih banyak lagi. Bahkan kita ke depan akan membuat sebuah ruang diskusi dengan beberapa yayasan dan kita akan membuat ruang memang untuk lebih ke pendidikan karakter. Karena kebetulan Pak Bambang juga berada di sana. Jadi ya sudah pakarnya. Nah mungkin nanti ke depan kita akan ngumpul di mana gitu kan. Kita akan menentukan waktu dan tempatnya. Cuma ini ada satu pertanyaan penting. Apakah situs Megalitikum Gunung Padang ini adalah peninggalan budaya? Loh ini kalau tidak ada situs ini bagaimana kita mau tahu budaya? Dari situlah situs itu keberadaan budaya itu kita hormatin. Dan suatu keanehan itu yang kita sebut kok bisa seperti ini berada situs di gunung yang tinggi? Nah disini kehidupan-kehidupan budaya tadi itu kita cernak apa yang terjadi sebenarnya. Berarti situs ini bukan peninggalan budaya? Bahkan yang melahirkan budaya? Melahirkan budaya. Oke saya paham. Saya paham. Itu melahirkan budaya. Terus saya pikir kemarin wah ini budaya nih. Salah itu ya? Salah. Melahirkan budaya yang kita hormatin suatu keanehan keajaban. Keajaban itulah yang disebut ada satu tatanan-tatanan. Dan berarti jauh sebelum budaya itu hadir disini. Ya. Ada peradaban yang sangat besar. Sangat besar. Itu yang lagi kita pelajari sekarang. Kita riset dari hasil-hasil atau kita apa namanya. Batu-batuan aneh yang begitu indah kita lihat. Dan dia itu mengandung energi loh. Batu-batu yang disana itu mengandung energi. Sesuai badan kita. Cuma dia aja tidak bisa ngomong. Kayak gitu. Bapak Bang ini mohon ujin potong. Ngomongin batu jadi inget. Saudara-saudara saya yang baru pulang dari China bawa batu. Ada yang batu. Dikalungin lah buat ini. Bentar. Aduh maaf salah ngomong. Enggak-enggak salah ngomong. Batu itu punya energi. Oh punya. Punya energi. Kalau gak ada energi. Berarti kita tidak mengaku satu kehidupan. Oke saya paham. Betul. Batu itu katakanlah yang dari tanah membeku menjadi ribuan tahun. Jadi batu. Nah disitu. Saya katakan-katakan kita ada suatu kehidupan. Daya tarik tadi. Daya tarik bumi tadi itu. Antara manusia dengan batu ada daya tarik apa. Daya tarik insting dan naluri tadi itu. Kok rasanya batu itu indah. Nah ini. Ini besar keindahan nih. Indah. Saya izin bertanya lagi semoga teman-teman tidak menjadi bingung. Saya tadi duduk di batu macan katanya tuh. Saya puyeng kenapa tuh? Oh itu kalau sudah itu namanya. Energi yang masuk di dalam tubuh kita. Itu udah sangat banyak. Dan perlu kita salurkan. Nah dalam penyaluran itu kita perlu berkarya. Nah berkarya itulah bagian daripada wah masuk ke sana kok. Kayaknya saya puyeng. Tapi setelah kita dudukkan. Loh anteng. Nah. Anteng dan jadi cenghar. Bahasa surah apa ya. Cenghar bahasa Indonesia. Jadi enak gitu. Hampang. Begini ya. Terus betah nyaman di sini. Walaupun ini memang di ketinggian ya. Memang nggak ada kampung juga jauh. Nah itulah hal-hal yang seperti itu sebetulnya bukan mistis juga ya. Bukan. Nggak ada mistis-mistis itu nggak ada. Daya tarik bumi yang ada di bumi dengan badan kita itulah yang dikatakan orang bilang mistis kita tidak. Itulah energi yang ada. Itulah yang harus kita hormatin. Oke. Keberadaan itu. Oke. Jini Piu sedikit bahwasannya mistis itu tidak ada. Bahwa batu-batu yang ada di Gunung Padang ini memang memiliki energi. Yang bisa berkorelasi dengan tubuh kita tentunya beda-beda ya. Beda-beda. Nggak sama ya. Nggak sama. Dan satu lagi bahwa situs megalitikum Gunung Padang bukan peninggalan budaya. Tapi yang melahirkan budaya. Akhirnya lahir lah. Tadi menghormatin buatan-buatan para dengur. Ini permasalahnya. Oke. Sebagai konceng statement. Karena uji karbon mengatakan Gunung Padang ini adalah 15 ribu tahun ya. Sekitar 15 ribu tahun. Tapi menurut Pak Bambang sendiri situs ini? Oh masuk akal. Masuk akal. Sangat masuk akal sekali. Itu nanti dapat kita pelajarin atau kita riset. Warna-warna batu saja kita udah tahu. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Itu jenis-jenisnya udah tahu. Ada yang menjamur gitu. Ada yang rapuh. Terus ada yang membentuk satu sinar ya. Nah itu di situ. Oke. Coba kalau kita lihat ya. Batu di Gunung Padang ini. Satu sama lain tidak sama. Tapi ada daya tarik. Kayaknya kita ini kok. Aku senang dengan batu ini. Nah disinilah namanya kita ada persenyawaan ya. Persenyawaan bahwasannya api, angin, air, tanah. Api itu hidup dalam tubuh kita. Yang paling menarik adalah di Gunung Padang ini tidak ada mistis. Tapi kekuatan energi yang besar. Kalau kita masukkan mistik nanti penyalahgunaan terjadi. Hati-hati. Mistik itu udah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kok batu ada mistiknya? Tidak ada batu. Tapi kalau energi sama. Yang disebut persenyawaan. Persenyawaan. Oke. Terima kasih. Ya. Pak Bambang. Dan memang ini bulan indah banget di belakang kita. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Benar-benar energinya luar biasa. Dan saya belum tahu kapan lagi ke sini. Cuma saya titip sebagai closing statement dari saya. Buat generasi muda Jawa Barat khususnya orang Sunda. Untuk bisa lebih mengenal lagi leluhur. Leluhur. Bagaimanapun caranya. Datanglah ke situs-situs megalitikum. Atau situs-situs peninggalan masa lampau. Karena ya. Saya paham jelas malam ini di sini. Bahwa situs itu bukan budaya. Bukan peninggalan budaya. Bahwa situs atau. Yang melahirkan. Bahwa situs atau tempat-tempat lainnya itu adalah yang melahirkan budaya. Berarti ada orang yang membuatnya. Membuatnya. Siapa mereka yang membuatnya. Siapa mereka itu. Akhirnya dengan melahirkan budaya tua. Kita menghormatin. Tuhan itu ada. Ujungnya ke situ memang. Iya Tuhan itu ada. Mereka besar Allah dengan segala pirmannya. Ciptaannya kan. Iya. Pirmannya. Ini sangat. Ciptaan yang sangat luar biasa. Bahkan saya sekarang gara-gara wawancara begini aja. Saya jadi pengen mempelajari nih. Siapa ya dulu yang membuat. Nah seperti itu. Ini tuh kan susah. Siapa yang bisa jawab itu coba teman-teman. Yang bisa menjawab cuma satu. Persenyawaan dalam tubuh kita. Kepada batu itu. Ada suatu kehidupan namanya. Oke. Saling tarik menarik. Oke. Nah itu. Oke. Pak Pembang mungkin. Cosing statement buat teman-teman yang di tayangan ini. Silahkan. Sepenit silahkan. Saya minta dengan generasi muda. Generasi muda ya. Terutama tuh yang baru belum tahu tentang keberadaan-keberadaan situs-situs ini. Coba datangi situs-situs dan dikaji dan dipelajarin. Nenek moyang kita sudah bisa menciptakan itu. Kenapa generasi muda tidak bisa berkarya untuk menciptakan itu. Maka disini perlunya suatu menghormati satu sama lain kelebihan yang dilahirkan oleh Omroh Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah teman-teman pemimpin masa depan yang barangpun berada. Mewancara kita akhiri dan ini episode yang sangat khusus terkait situs Megalitikum Gunung Padang. Saya Erhan Jakarya mohon pamit. Kang rekam terus Kang. Masih dengan Erhan Jakarya nge-flop di atas situs Megalitikum Gunung Padang di bawah bulan Purnama tentunya. Dan sekarang di samping saya sudah ada Pak Bambang di Penogoro atau yang lebih akrab bisa Pak Bambang Dipo. Bila adalah praktisi karakter bumi ya. Ahli ya. Bukan ahli. Kita bisa memberikan suatu penjabaran. Ini pertanyaan ini saya ulang-ulang memang karena saya takut teman-teman menganggap saya ini gimana gitu kan. Sudah dijelaskan barusan. Dan ada satu pertanyaan terkait bumi parah hiangan. Bumi parah hiangan ya. Kita memang di Gunung Padang tapi saya ingin sedikit bertanya terkait bumi parah hiangan. Kenapa sih bangsa, leluhur-eluhur Sunda itu banyak yang ngehiyang. Bahkan di Jawa Barat ini disebut bumi parah hiangan. Sementara hiang sendiri kita sudah paham bahwa hiang itu adalah tilem. Tilem. Menghilang. Menghilang bukan berarti lengit gitu kan. Tapi menghilang bukan benar-benar hilang gitu. Tapi ada gitu. Itu mungkin. Senyap ya. Senyap. Senyap. Bisa bantu jawab Pak Bambang. Bumi parah hiangan ini banyak mengandung suatu kelebihan-kelebihan energi yang membuat kita terlena. Terlena dalam arti kita tidak mau bertanya. Kok bisa seperti itu ya? Ini yang kadang-kadang generasi-generasi kita muda sekarang ini tidak mau bertanya. Adanya sudah ada dan ada suatu peristiwa baru sudah datang. Ini yang kadang-kadang senyapnya budaya tadi itu di situ. Maka perlunya guru-guru sejarah dihidupan kembali ya. Untuk bisa mengetahui keberadaan buminya yang diinjak gitu. Apalagi Pak Riyangan. Pak Riyangan itu kan kalau kita bilang seperti suatu apa namanya ya. Suatu yang bisa terbang. Suatu yang bisa terbang hilang. 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 Tapi ada gitu. Tapi ada. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena kita sekarang berada di situs Begali Tikum Gunung Padang Cianjur. Nah Gunung Padang sendiri saya mendapatkan banyak referensi. Bahwa padang ini adalah terang. Terang adalah cerah. Cerah adalah tercerahkan. Satu pertanyaan. Ketika manusia kan ada levelnya tuh ya. Ketika seorang manusia itu sudah mencapai pada titik tertentu pada kesempurnaan hidupnya. Apakah itu akan menghiang juga? Ini tergantung. Tergantung penerimaan daripada seseorang itu. Oke. Tergantung. Karena yang dinamakan padang dan terang itu jiwa dan raganya ini jelas mempunyai suatu keimanan yang tinggi. Oke. Karena diberiman keberadaannya itu akhirnya dia semedi. Dengan semedi dan berdoa. Dia ingin mau tahu kok bisa senyap. Intervusi izin potong. Saya jadi ingat cerita zaman dahulu nih leluhur saya. Mau sholat Jumat masuk ke gua udah ada di Mekah katanya. Muntah mohon maaf. Itu kenapa bisa begitu? Apa itu ada korelasinya? Ya. Itu bagian daripada suatu keyakinan ya. Keyakinan kita di satu tempat tiba-tiba ada di tempat yang lain. Itu keyakinan ya. Karena apa? Sangking banyaknya dia mempunyai suatu keyakinan yang tinggi. Energi dalam tubuhnya itu melebihi daripada kapasitas. Yang akhirnya dia bisa menciptakan suatu karya. Yang karya tadi itu salah satu yang diyakinin dia. Aku mau menghilang atau mau terbang. Itu bisa diwujudkan karena keyakinan tadi itu. Ini agak tajam pertanyaan. Karena ujung-ujungnya tidak jauh dari keilmuannya. Ya. Ilmu itu adalah pengetahuan sebetulnya. Pengetahuan yang diimplementasikan. Berarti ketika kita kembali ke bumi parahiyangan. Di mana banyak support-support khusus di sini. Apakah di sini itu di Jawa Barat ini banyak teleport ya kali ya? Atau apa? Tepat-tepat sumber energi. Ya. Di sini lah. Maka kita itu harus berterima kasih kepada Allah SWT. Bahwasannya Jawa Barat ini. Diberikan suatu kelebihan dalam tumbuh-tumbuhan buminya. Yang bisa memberikan energi suatu kehidupan dan berkeyakinan dan keimanan tadi itu. Wow. Saya puas mendengarkan jawabannya. Karena jujur ketika gini ya. Saya berangkat ke Bogor aja. Diberangnya bumi parahiyangan. Sampai di beberapa titik di Jawa Barat itu memiliki cerita yang sama. Cerita yang sama bagaimana? Ini dulu begini, begini, begini. Mungkin itu jatuhnya ke legenda ya. Tapi ketika kita pelajari bahwa di tempat-tempat itu memang gak jauh dari batu. Apakah batu-batu yang ada di Jawa Barat ini? Ya mohon maaf. Ini seperti yang Gunung Padang ini memiliki kekuatan. Yang bisa dikorelasikan. Memang ada suatu kelebihan-kelebihan yang tadi itu. Bahwasannya keindahan-keindahan yang ciptakan oleh yang maha kuasa itu memang ada ya. Di dalam suatu kehidupan. Bumi parahiyangan ini termasuklah salah satu bagian yang dimakmurkan bumi pertiminya. Luar biasa. Dan sebagai orang Sunda saya sangat bangga mendengarkan penjelasan-penjelasan. Apalagi kita ya, pendatang ya. Tapi kadang kita sudah menginyap airnya, terus dari pada buminya, tumbuh-tumbuhannya. Rasanya memang sebenar-benar yang kita, terima kasih lah ya, dengan suatu kehidupan di bumi padiangan ini. Oke. Terima kasih banyak terjawab. Sekarang zaman berganti zaman. Tapi situ tetap ada. Tetap ada. Masih ada. Dan harus kita rawat. Karena itu adalah namanya yang katakan suatu kehidupan ya. Suatu kehidupan mahnit tadi itu. Kehidupan mahnit ya. Sekarang itu yang lagi, apa namanya, membooming. Membooming ya. Membooming ya. Membooming ya. Kenapa? Mereka berlomba-lomba yang satu sisi kecanggihan teknologi. Satu sisi kita memperdalam satu keimanan. Itu bersaing. Bersaing ya. Bersaing. Kok sana bisa, seperti Google, bisa nerima ini. Pada zaman dulu, kenyakinan kita ke batinan kita sudah bisa nembus. Cuma tidak bisa diwujudkan. Karena pada waktu itu belum ada. Nah sekarang dibuktikan dengan hasilnya suatu riset, Google bisa dibuktikan secara teknik. Batin juga bisa. Cuma bedanya batin itu adalah digunakan insting dan naluri feelingnya. Tadi itu dipertajam. Oke. Sebagai ahli karakter mental nih, Pak Bambang, mental generasi muda bangsa dan negara Indonesia ini bagaimana? Karena kita lihat terhadap hal yang budaya atau mempelajari masa lalu ini kurang. Tidak begitu banyak orang yang memang seperti datang ke situs. Ya tapi gini, kita ini kekurangan suatu momen buku-buku sejarah. Oke. Karena mereka menganggap buku sejarah itu di Google. Ada yang kan tidak. Ini harus guru-guru yang bisa mendalami sejarah dihidupkan kembali untuk anak-anak diri dari SD, SMP, dan SMA. Ini penting. Oke. Jadi jangan sampai generasi muda itu hilang, tidak mengetahui sejarahnya sendiri. Oke. Masa tahu dengan suatu Google. Itu juga menjamin. Saya sekarang begitu, Pak. Ya buat teman-teman di mana pun berada, memang wawancara eksklusif ini bagian dari nge-plog. Saya memberikan edukasi kepada teman-teman. Karena jujur, ketika saya keliling Jawa Barat itu ada kesamaan-kesamaan salah satunya. Kabupaten-kabupaten juga banyak. Banyak banget. Saya sering ketemu juga. Ini begini, itu begitu. Makanya kan saya dari sisi milenial, saya sebagai yang belum banyak tahu, makanya saya belajar dengan membuat video ini, ya saya pikir di Jawa Barat ini banyak teleport. Kayak digim aja kan, masuk ke sini, teleport ada di mana. Tapi memang ya itu dulu pernah terjadi seperti ini. Sudah, sudah. Itu yang datang. Insignaluri itu manusia sudah diciptakan lagi, sudah punya. Cuma tidak, gitu loh. Tidak diaktifkan. Tidak diaktifkan. Ini sudah tahu kan saya mau nanya sama kan. Ini cara menggali ilmu seorang Pak Bambang di Penegorohnya seperti ini. Bagaimana cara mengaktifasinya? Nah, pertama itu ya. Kita harus menghormatin kelebihan seseorang. Itu dulu. Nah, dari situ kita akan bisa nilai, kelebihan-kelebihan itu kita hargain dulu. Jangan terus keluar angkuhnya. Oke. Gitu. Kalau keluar dulu angkuhnya, akhirnya tidak ketemu, cita Ria. Oke. Nah, jadi keaktifnya dimenonton. Oke. Jadi berlomba-lomba orang jadi belajar angkuh. Kan terbalik ini. Harusnya belajar batin yang diperkuat, ini belajar keangkuhan. Maka terjadilah generasi mudah. Hilang. Hilang rasa, apa, naluri dan disinjadi. Terjadilah namanya itu temperamental. Oke, saya paham. Temperamental ini lah sekarang terjadi di generasi muda Indonesia ini. Oke. Kenapa tadi? Orang itu udah nggak dihormatin. Oke. Tetangga nggak dihormatin. Salah itu sama lencarin, curiga mencurigain. Ini membahayakan. Maka saya pesan sama pemerintah juga pada waktu itu, coba dibangkitkan kembali sejarah-sejarah para leluhur. Kejadian, apa namanya, kejadian penjajahan, kejadian adanya raja-raja dan surat-surat. Itu satu contoh untuk generasi muda tadi itu. Bentar, mundur ke satu menit yang lalu, Pak Bambang bilang, seperti yang saya sampaikan dulu. Dulu itu apa, Bambang? Saya pernah menyampaikan begini. Cobalah tolong bangkitkan jiwa-jiwa guru yang benar berjiwa guru. Oke. Ini kan udah nggak ada sekarang. Orang berjiwa guru udah nggak ada. Bapak jangan begitu, masih banyak guru, Pak. Udah nggak ada. Yang ada itu adalah mereka belajar jadi guru. Oke. Nah, ini akibat jadi kata-kata guru di sini kan ada satu contoh, percontohan. Berperilakulah mempunyai satu tatanan. Oke. Nah, sekarang perilaku kita kan hilang. Oke, kembali ke pendalaman karakter. Pak Bambang, di penuh guru ini seorang ahli. Dan memang pernah memasuki ke bagian-bagian pemerintahan beberapa waktu yang lalu. Cuma saya tidak bisa cerita di sini. Karena Bilo kemunculannya baru muncul lagi. Sekarang di video sudah mulai banyak. Mungkin nanti kita akan buat acara khusus ya, Pak Bambang. Ya, nanti kita waktu yang lain lah. Kita nanti olah. Bagaimana menciptakan suatu guru diaktifin kembali menjadi sekolah perguruan. Perguruan apa nih, Pak Bambang? Artinya tentang guru. Keberadaan guru. Oke. Cosing statement yang indah, Pak Bambang. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mungkin satu closing statement terkait kesalahan saya tadi mengucapkan bahwa di Jawa Barat ini terlalu banyak teleport. Mungkin bisa diluluskan kembali, Pak. Satu menit saja, Pak. Mohon izin, silakan, Pak. Ya, kelebihan-kelebihan bumi Nusantara, bumi Nusantara terutama Jawa Barat ya. Ini banyak mengandung ya, suatu energi-energi yang bisa merupakan satu contoh perilaku-perilaku yang sopan santun tadi itu. Inilah yang selalu di Jawa Barat, ini sopan santun tertinggi. Sopan santun ya generasi muda, hormat sama orang tua, apalagi sama leluhur. Itu mungkin saya sudah lupa. Oke, Pak Bambang. Terima kasih banyak atas satunya dan nanti kita sambung lagi. Baik, terima kasih.